Apalagi salam kita, salam beliau sudah dijawab oleh kita sekalian. Pesan beliau berikutnya, mari kita ikuti acara ini dengan sekhidmat mungkin, sebaik mungkin. Ma'asul hadirin rahimahumullah, tadi sudah disampaikan banyak oleh para yang telah menyampaikan. Mulai dari panitia yang mewakili panitia, kemudian dari Idharu Syu'bi, Idharu Ustah, dan dari Bapak Bupati atau yang mewakili. Pesan kita adalah, ternyata hidup ada batasnya. Kalau pada malam hari ini kita memperingati haul, simbah Syekh Qaihaji Muhammad Solehudi Muhyiddin yang kedua, dan Syekh Qaihaji Abdul Hayyi Muhyiddin yang ketiga puluh tiga, maka pembelajaran penting adalah bahwa ternyata hidup ada batasnya. Yang terpenting lagi adalah, mari kita mengambil pembelajaran kita. Tetesan-titisan yang telah dilakukan oleh para salafus soleh, oleh beliau berdua. Mari kita tiru. Tiru dalam rangka menimba ilmu diniahnya. Semangat membina umat, semangat dalam rangka takorob ilallah. Tidak ada kata yang paling pantas melalui majlis ini yang saya sampaikan adalah, Sungguh mereka telah menanam, agar kita bisa memakannya. Sekarang tugas kita adalah, mari kita menanam, melanjutkan menanam, agar esok generasi kita juga bisa memakannya, sebagaimana kita memakan hari ini. Memakan ilmu, nyusu ilmunya. Pembelajaran yang kedua, bahwa kendatipun para masyayikh, khususnya sohibul haul, saat ini sudah tiada, sudah melalui kita sekalian. Tetapi namanya masih tetap menggelora di tengah-tengah kita. Nah, ini maknanya bahwa, betul yang disampaikan oleh Mbah Ngadiyin, masalah usia itu tidak jadi persoalan. Begitu pula, ukuran kebahagiaan manusia, bukan ada ukurannya bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi kebahagiaan ternyata ukurannya adalah seberapa banyak yang dapat kita bagi. Ma'ashul hadirin rahimahumullah, belajar dari jarum jam. Mari kita belajar dari jarum jam. Jarum jam, jam dinding, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap berdenting. jam dinding dihargai orang atau tidak dihargai orang, dia tetap terus bekerja. Dan bekerjanya istiqomah. Kontinu dan konsisten dari arah kanan ke arah kiri. Begitu pula, orang memberikan ucapan terima kasih, atau tidak memberikan ucapan terima kasih, dia tetap bekerja. Dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Pembelajaran utamanya adalah, mari kita terus berbuat baik kepada sesama, meskipun perbuatan baik kita kepada sesama, terkadang tidak dihargai mereka. Kalian panjang indah kan? Silahkan yang ingin temukan tangan, silahkan. Tidak usah ragu-ragu. Terima kasih. Masya Allah hadirin rahimahumullah. Tadi disampaikan juga oleh Mbah Hadiyin, tentang pentingnya bertarikoh. Jam'iyah ahli tarikoh al-muttabaru an-nahdiyah. Idaruh aliyah. Berusaha semaksimal mungkin merawat. Bukan saja mursyidnya. Sebab diantara mursyid ternyata ada yang mengkoti usanad, ada yang sudah mutasir usanad. Juga merawat para muhibin muridin. Oleh karena itu pantas, mela kita bersama-sama sumeleh. 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 Manaipun. Kepada para orang-orang yang sudah mutasir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu gagasan penting. Dari jam'iyah idaruh aliyah, dan ditularkan pada idaruh wustu, syu'biyah, husniah, bahkan sa'afiyah, adalah mari kita ikuti. Mari kita bertarikoh. Mari kita berbayat. Jangan nunggu kalau sudah pensiun. Bertarikoh, berbayat, bagus. Kalau sudah pensiun. Tetapi, kalau kita ikuti dari sejak anak, sejak kita balik, insya'Allah itu lebih bagus. Itulah gagasan, satu gagasan akan dikembangkan terus-menerus dalam rangka merawat mu'ib bin muridin ke depan yang digagas oleh jam'iyah idaruh al-mutabaru an-nahdiyah. Yang terakhir, mohon izin pangistu. Para mu'ib bin muridin jam'iyah idaruh al-mutabaru an-nahdiyah, yang di Indonesia ini berjumlah 43. Yang semula berdasarkan mu'tamar 45, mu'tamar di Semarang, tetapi setelah ditintingi berikutnya menjadi 43. Insya'Allah, dalam waktu dekat, idaruh aliyah, jam'iyah idaruh al-mutabaru an-nahdiyah, bukan saja mengajarkan kita bagaimana memutar tasbih secara pandi, secara fasih, bertasbih, mengucapkan, la ilaha illallah, tetapi ingin menggembangkan sayapnya dalam bentuk saqofiyah budaya. Itulah sebabnya saat-saat ini sedang diterjemahkan kitab-kitab penting untuk selanjutnya agar dikonsumsi para mu'ib bin muridin. Berikutnya juga mengembangkan di bidang ekonomi, juga di bidang kesehatan. Saat ini, alhamdulillah wa syukur an-nahmillah, 400 orang lebih dokter telah bergabung pada jam'iyah, di toriqoh al-mutabaru an-nahdiyah. Mudah-mudahan jam'iyah di toriqoh al-mutabaru an-nahdiyah, mampu mempersatukan, yang mampu mempersatukan jam'iyah atau toriqoh-toriqoh di Indonesia sebanyak 43 itu bisa bertahan dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk mendampingi baik mursyidnya maupun mu'ib bin muridinnya. Bukan hanya itu, ma'asyurul hadirin rahimahumullah, baru saja dalam tahun 2019 ini, maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, beliau didaulat sebagai, didaulat sebagai pimpinan sufi dunia. Luar biasa. Ulama dunia menyepakati secara aklamasi, menyutuji itifak humut tafiqun, bahwa beliau Habib Lutfi sebagai pimpinan sufi dunia. Itulah sebabnya, dalam waktu periode ini, insyaallah akan segera dibangun, universitas yang berdimensi atau memiliki distingsi di bidang tasawuf, di bidang sufi. Misalnya di bidang kedokteran, bagaimana menciptakan dokter-dokter yang sufi. Guru, bagaimana tercipta wujud guru-guru yang sufi. Ekonom, ekonom-ekonom yang sufi. Nelayan, nelayan-nelayan yang sufi. Pencuri, pencuri, eh, saya mohon maaf, maaf. Artinya, mensufikan pencuri, maksudnya, maksud saya. Tidak lama, insyaallah. Dan tanahnya sudah ada 20 hektare. Wakaf dari beliau, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Dan insyaallah, setelah maulid akbar nanti, yang insyaallah akan digelar pada tanggal 1 Desember 2019, insyaallah akan Zusulawah, yang saat ini, baru satu lantai, lantai dasar, insyaallah akan segera dibangun, menjadi tiga lantai. Dan segera dibangun juga, di kantor di Bogor Selam, bersebanyak lima lantai. Itu semua, dalam raka memberikan hebah, agar sosok, tampilan, tampilan kaum sufi, bukan tampilan yang sederhana, tetapi tampilan yang milenial, yang mampu berdeliktika dengan zamannya. Mohon izin, mudah-mudahan itu semua, itu semua berkat, doa kita semua, para muhibbin, muridin, mudah-mudahan itu semua, diriduai Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya robbalan amin. Lebih dari itu, mudah-mudahan majlis ini, diriduai Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan, jam'iyah, al-tariquh, al-mutabara an-nahdiyah, betul-betul menjadi jam'iyah, yang mampu, yang mampu, merawat, mursyid, muridinya, menuju, usul ilallah, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya robbalan amin. Demikian, sambutan, selaku, jam'iyah, atau mewakil jam'iyah, yang dikoriquh, al-mutabara an-nahdiyah, dari idaruh aliyah, melengkapi, yang disampaikan oleh Mbah Ngadihin, dari idaruh wustuh. Mudah-mudahan, Allah memberkahi, dan mohon maaf, atas keterbatasan, yang saya sampaikan, wallahul muwafiq ilaqmu al-qarik, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih, Bapak Ibu yang kami hormati, kesabaran dan ketuguhan dalam keimanan, akan mengantarkan nikmatnya perjalanan kehidupan. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama, Mawang Idul Husna, oleh Panjenenganipun, Bapak Doktor Kiai Haji Saiful Karim, dari Bandung, kepada beliau dihaturkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, SU'алаim Al-Jawa Al-Kazmin, Sayyidina Muhammadin, Waladihi waattihi wa Bella. upa bilamedi hakimuk tuah. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana, inna ka natal alimul hakim. Subhanaka Allahuma rabbana wa bihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astagfiruka wa atubu ilaih Astagfirullahaladzim 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 Allazih la ilaha illa Walhayyul qayyum wa atubu ilaih Min jami'il mas'i wa zhunub La hawla wa la kuwata Illa billahi al-aliyyil adzim Menyampaikan ilmu Kepada mereka yang tidak membutuhkannya Itu suatu kezaliman Menahan ilmu dari mereka yang mencarinya Itu juga suatu kezaliman